Ya Kamu Sufi juga punya paham Pluralisme Yang disebut dengan Wehdatul Adiyad Wehdatul Adiyad Jadi agama itu satu Kesatuan agama Wehdatul kesatuan Kesatuan agama Ini mirip dengan paham Pluralisme Kesatuan agama Ini intinya Sufi itu sesat Dengan paham Wehdatul Adiyad Jelas Karena ini Diterima dengan paham Pluralisme Artinya Semua agama itu sama Semua agama sama Semua agama benar Kebenaran setiap agama Bersifat relatif Nisbi Agama saya benar Tapi bisa ada salah Bisa ada salahnya Agama saudara salah Tapi ada benarnya Jelas sesat Bahkan ini merupakan Salah satu bentuk Bentuk Berkukuran Tapi Menyerupai Saya lihat ya Tersabu Menyerupai Sesuatu agama dianggap salah Tapi tetap ada benar Makanya disebut dengan relatif Jadi kebenaran setiap agama Bersifat relatif Ya Ketujukan mereka Ketujukannya akal Nanti Ketujukannya lagi apa Ham Hak Manusia Kemudian Itu Inilah yang disebut dengan Pluralisme agama Atau Wehdatul Adiyad Ini jelas bertentangan Sangat bertentangan Dengan ajaran Islam Muslim Yang punya Kira-kira seperti ini Bisa murtad Kenapa? Dia mendustakannya Al-Quran Al-Quran jelas Inna dina inda Allah Lissar Sebuah Agama Yang dirigai Allah Adalah Islam Artinya yang lain Tidak diberitai Allah Baktif Jadi semuanya Amal Amal Yang dilakukan oleh Pengalut agama lain Ditolak Tua itu Wajib kita yakini Ya Semua amalan Ibadah Yang dilakukan oleh Pengalut agama lain Bertolak Karena salam batu Semuanya Allah berfirman Dalam ayat 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 Wa maya betari Ghaira islami dina Walayyuk balamin hu Wahua fil akhirat Ibn al-fasiri Barang siapa? Wa maya betari Barang siapa yang mencari? Wa maya betari Ghaira islami dina Selain islam Sebagai agama Falayyuk balamin hu Tidak akan diterima Tidak akan diterima Ya Falayyuk balamin hu Wahua fil akhirat Dan di akhirat Dia termasuk orang-orang yang rugi Ini menjadi Keyakinan kita Kita Muslim Wajib Punya keyakinan Agama sayalah Ya Islam adalah Satu-satunya agama Yang hak Yang benar Yang lain Batil Wajib kita keyakinan Ya Jangan dengan alasan Kelaransi Kita katakan semua agama benar Ini mungkin Salah satu Alasannya Kelaransi beragama Kelaransi tidak seperti itu Ya Kita wajib punya keyakinan Bahwa Islam Adalah Satu-satunya agama Yang hak Yang lain Batil semua Apapun agamanya Maksudnya batil Tidak benar Dengan Hanya kalau kita catat Dengan tanpa Kita menghina mereka Tanpa Menyakiti mereka Tanpa Mencacimaki mereka Dengan menjaga Kehubungan dengan mereka Ini Inilah Kelaransi Kelaransi Tidak Dengan mengatakan Bahwa Semua agama benar Ya Dan mestinya Dan mestinya Setiap Pemeluk agama Juga harus Seperti itu Ya Pemeluk agama Kristen Ya Harus punya keyakinan Bahwa Agamanya Yang benar Yang lain Salah Kalau Kalau dia katakan Semua agama benar Ini Tidak benar Jadi Kita Katakan Agama saya Islam Adalah Satu-satunya agama Yang benar Yang lain Salah Yang lain Batil Tapi Saya tidak Mengatakan Saya tidak Mencacih mati mereka Tidak Menghina mereka Tidak Menyakiti mereka Seperti itu Nah ini Kesesatan Paham Duralisme agama Adalah Karena mereka Mengatakan Bahwa Semua agama Benar Semua agama Itu Sama Kemudian Mereka Katakan Setiap Pemeluk agama Tidak boleh Mengatakan Bahwa Agamanya Sebenarnya Yang benar Yang lain Salah Ini Jelas Paham Selama Kepuntangan Dengan Islam Kita lihat Lorisme juga Mengajarkan Bahwa Semua Pemeluk agama Akan masuk Dan hidup Dan berdampingan Di surga Di setiap Pemeluk agama Akan masuk Surga Semuanya Karena Memang Menasih Sama Dan mereka Nanti Akan Berhidup Berdampingan Dengan Namanya Di surga Jadi Rupanya Di surga Ada Kapling-kapling Ada Kapling Mat Islam Sampingnya Lagi Kristen Protestan Hindu Buddha Kognito Sintol Semuanya Yang masuk Surga Karena Prinsip Pertamanya Mereka Katakan Bagaimana Mengagama Benar Ini Paham Pluralisme Dalam Sesef Di sutu Tengah Setelah Wih Sudah Surat Dia Ada Karena itu Jadi Daheran Kalau Beberapa Lalu Yusdur Pernah Dapatkan Bahwa Yahudi Tidak Kafir Lihat Biman Yusdur Pembelaan Dia Terhadap Pemeluk Agama 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 Aja Masa Juga Ketika Wajah Islam Apa Menentang Dan ingin Membuarkan Ahmadiyya Gustur Berada Di garis Terjepan Dalam Membela Paham Ahmadiyya Jadi Semua Pemeluk Agama Akan Masuk Surga Dan Hidup Berdampingan Dengan Damai Di Surga Liberalisme Memahami Nas-nas Agama Dengan Menggunakan Akal Pikiran Yang Bebas Dan Hanya Menerima Dokterin-dokterin Agama Yang Sesuai Dengan Akal Pikiran Mereka Semata Perhatikan Jadi Kalau Bidah Ketika Mereka Memiliki Apa Keyakinan Pikiran Dan Menyebarkan Pemikiran Pemikiran Mereka Mereka Tidak Mereka Bukan Bukan Tidak Menggunakan Dalil Bukan Tidak Menggunakan Ayat Al-Quran Bukan Tidak Menggunakan Hadis Mereka Pake Mereka Mereka Bawakan Ayat Al-Quran Mereka Bawakan Hadis Hadis Nabi Tetapi Tetapi Mereka Memahaminya Dengan Akal Pikiran Semua Firqoh Sesat Semua Firqoh Sesat Yang Mengklaim Atau Mengatakan Dirinya Kami Al-Suna Wajah Ma'ah Dan Kami Juga Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Disini Subhat Jadi Persoalannya Bukan Masalah Persoalan Kembali Kepada Al-Quran Dan Kembali Kepada Sunnah Melainkan Lepas Kepada Pemahaman Ketika Seseorang Menggunakan Akalnya Semata Untuk Memahami Al-Quran Dan Sunnah Maka Disinilah Yang Menjadi Persoalan Disinilah Letak Kesesotan Disinilah Letak Penyimpangan Saya ingin Ingatkan Kembali Manhaj Metode Ahal Sunnah Waljama'ah Dalam Istidlar Dalam Mengambil Dan Menggunakan Dari Bagaimana Caranya Sekaranya Adalah Menggunakan Jalim Baik Ketua Al-Quran Ataupun Hadis Dan Membalikan Pemahamannya Kepada Pemahaman As-Sarafus Suara Pemahaman Sahabat Pemahaman Tabi'in Dan Pemahaman Tabi'in Tabi'in Tiga Generasi Utama Yang Mendapatkan Rekomendasi Kebaikan Ujian Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dari Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Inilah Manhat Yang benar Dalam Mengambil Dan Menggunakan Jalim Tidak Semata Mata Tidak Semata Mata Menggunakan Akal Pikirannya Sendiri Tetapi Dengan Pemahaman Sahabat Yang Paling Mengerjakan Ketika Memahami Al-Quran Dengan Akal Pikirannya Dengan Logikanya Maka Kesesatan Dan Penyimpangan Sering Terjadi Inilah Inilah Jika Dapat Libra Memahami Al-Quran Dan Hadis Dengan Menggunakan Akal Pikiran Yang Bebas Dan Hanya Menerima Dokterin-dokterin Agama Yang Tersuai Dengan Akal Pikiran Mata 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 Zira Mata Zira Dan Firfah Yang lebih Menerbatkan Akal Daripada Nakal Dipada Dalin Quran Hadis Rasulullah Baik ini kemudian Kita lihat sejarahnya Islam liberal Menurut Carlos Hussman Muncul sekitar abad ke-18 Di kalak kerajaan Turku Usmani Di dinasti Sofawi dan dinasti Mughal Tengah berada di ambang keruntuhan Jadi Menurutnya Islam liberal ini muncul Sekitar abad ke-18 Sekitar 3 abad terlalu Sekitar 3 abad terlalu Sekitar 2 Kita lihat ini saja Kita Faham libra yaitu faham yang baru Pada saat itu tampilan para ulama untuk mengadakan gerakan pemburnian Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Kita akan kita lihat Sejarah sehingga kita bisa menghasuri akar pemikiran Bagaimana Bagaimana diperlal ya Saat ini berkembang Siapa Seh-seh mereka Bagaimana Sanatnya Sampai kemana Apakah sampai kepada para sahabat Apakah sampai kepada para tabi'i juga tidak Tapi kepada para Para orang yang justru sangat jauh dari Allah SWT Jauh dari ilmu Jauh dari ulama Nah Jadi pada saat pertama Sekitar abad ke-18 Tepatnya sekitar tahun 17 1703 1762 Seorang yang bernama Syah Waliullah Di India Dia punya faham Bahwa Islam harus mengikuti adat lokal Suatu tempat sesuai dengan kebutuhan penduduknya Jadi menurut Syah Waliullah Seorang India Ini di awal-awal penunculannya Faham-seorang liberal Fahamnya bahwa Islam Harus mengikuti Adat lokal Tradisi masyarakat setempat Adat lokal Ya harus mengikuti Bagaimana adat lokalnya Jadi kalau adat lokalnya seperti orang Bali Ya harus seperti itu Islam Pakaiannya Pakaiannya Termasuk Ya Kurangkali juga cara ibadahnya Ya Jadi Islam Mengikuti adat lokal Adat tradisi Adat istiadat tradisi Suatu masyarakat Ini bukan Bukan kita Yang mengikuti Islam Tetapi Islam yang mengikuti kita Ini menurut siapa? Syah Waliullah Nah hal ini juga terjadi Kalangan syiah Di Iran Pada tahun 1790 Ada seorang yang bernama Apa Muhammad Yikdihani Mulai berani mendobrak Pintu sihat Dan membuka Lebar-lebar Ya pada saat itu memang Umat Islam Berada pada masa Kejumutan Kebekuan Ini di akhir Apa namanya Keruntuhan Dokter Usmani Itu memang Umat Islam Jadi kalau kita baca Kejara fikir Pada masa itu memang Terjadi Kejumutan pada Umat Islam Bentuk Kejumutannya adalah Pendapat yang mengatakan Bahwa Kintu sihat Tertutup Dan tidak ada Yang boleh membukanya Sampai hari kiamat Paham ini Sebagian masih Diyakini oleh Sebagian orang Ya Kawan tradisionalis Masih punya Diyakini Ya Pas berarti ya Di pintu sihat Itu Tertutup Sampai hari kiamat Ya Dan tas orang Boleh membukanya Nah Pada saat itu Ada orang yang Berani Mendoprak Pintu sihat itu Dan membuka Selebar-lebarnya Apa maknanya Makananya Bahwa setiap orang Boleh berisi Tanpa terkecuali Ini Dibayaskan Kita katakan Bahwa Pintu sihat Tidak Tidak tertutup Dan tidak ada yang Menutupnya Pintu sihat Tidak tertutup Dan tidak ada yang Menutupnya Terbuka Sampai hari Kiamat Tetapi Kita katakan Bahwa Pintu sihat itu Tidak boleh Dibuka Kecuali orang Yang memiliki Kemampuan Untuk berisi Tidak Boleh Boleh Istihat itu Tidak boleh Dimasuki Oleh Orang-orang Oleh Sembarang orang Ya Istihat juga Istihat juga Suatu Apa namanya Usaha Yang dilakukan Oleh Orang yang Memiliki Kemampuan Untuk Mengambil Suatu Kesimpulan Hukum Dari Dalin Al-Quran Hukum Hadis Tidak Ada yang Bisa Mengambil Kesimpulan Hukum Kecuali Orang Yang Memiliki Kemampuan Atau Dalam Bahasa Lain Para Ulama Ya Orang Awad Tidak Boleh Orang Yang Tidak Memiliki Kemampuan Tidak Boleh Sama Sekali Beristihat Tidak Boleh Sama Sekali Harus Orang Yang Memiliki Kemampuan Memiliki Syarat-syarat Mengerti Al-Quran Mengerti Hadis Mengerti Asbabun Nuzuh Mengerti Bahasa Arab Mengerti Banyak Hal Dalam Ilmu Masyariah Jadi Dengan Dibukanya Tidak Selebar-lebarnya Maka Istinya Letak Letak Keselatan Karena Ada Orang Yang Berani Beristihat Dalam Hal-hal Yang Sudah Jelas Masnya Bagaimana Kita Berikan Contoh Nanti Upamanya Al-Quran Tegas Mengatakan Bahwa Nikah Atau Kawin Antara Agama Tidak Dibenarkan Seorang Muslimat Tidak Boleh Menikah Atau Dikahi Oleh Laki-laki Non-Muslim Apapun Agamanya Kesepakatan Ulama Tapi Kaum Liberal Mengatakan Boleh Ini adalah Hal Para Ulama Kaum Muslimin Sepakat Berusaha Al-Quran Ayat Al-Quran Pegas Dan Banyak Hal Yang Disitu Tidak Boleh Ada Istihan Tidak Bisa Itu Bukan Dalam Bahasa Bukan Wilayah Istihan Tapi Karena Alasan Istihan Ya Pintunya Dibuka Lebar-lebar Akhirnya Apa Mereka Beristihar Dalam Hal-hal Yang Sudah Jelas Nas Nas Bagaimana Pak Kalau Dia Menurut Islam Maka Dia Sudah Jadi Orang Islam Kalau Dia Sudah Memenuhi Islam Mengucapkan Dua kali Masyadat Memenuhi Syarat-syaratnya Ya Maka Dia Dinyatakan Muslim Tidak Beda Tentara Orang Yang Apa Namanya Dia Islam Seperti Kita Memang Islam Sudah Setelah Islam Dengan Orang Yang Baru Untuk Islam Sama Orang Alhamdulillah Muhammad Rasulullah Dia Yakin Dengan Kalimat Itu Maka Dia Menjadi Soal Mesir Banyak Bertumbang Kemudian Di Mesir Tadi Di Apa Di India Ya Sekarang ke Mesir Itu Ada Orang Yang Bernama Rifah Rafiq Abtahtawi Rifah Rafiq Abtahtawi Mesir Memasukkan Unsur-unsur Eropa Ke Dalam Ketika Islam Kemudian Sibuddi Marjani Dan Ahmad Mahdud Memasukkan Mata Pelajaran Sekuler Kedalam Kurikulum Pendidikan Islam Ya Cepat Aja Di India Sel Sayyid Ahmad Khan Yang Membunduk Kau Muslimin Agar Mengambil Kebijakan Begajah Dengan Penjajah Inggris Pada Tahun 1877 Ia Membuka Fotokolose Yang Kemudian Menjadi Universitas Al-Ghah India Yang Sangat Terkenal Kemudian Amir Ali Melalui Buku The Spirit Of Islam Berusaha Menwujudkan Seluruh Nilai Dibran Yang Dipuja Di Inggris Pada Masa Ratu Victoria Amir Ali Memandang Bahwa Nabi Muhammad Adalah Kelopor Rasionalisme Rasionalis Yang Selalu Mengagumkan Akal Di Mesir Qasim Amin Qasim Amin Yang Terkenal Dengan Apa Namanya Pembelaannya Terhadap Paham Apa Namanya Emansipasi Wanita Ini Sangat Terkenal Ya Paling Mesir Dan Sangat Dipuja Dipuja Kau Libra Dalam Masalah Demansipasi Wanita Mesir Qasim Amin Amin Ya Saya Abdul Hamid Fisk Yang saya Dipitakan Sering Menyebutkan Namanya Dalam Ceramah Ceramah Beliau Ketika Berbicara Tentang Bagaimana Kerusakan Yang terjadi Mesir Akibat Pemikiran Qasim Amin Dalam Masalah Tahrir Al-Ma'ah Pembebasan Wanita Jadi Wanita Yang selama Ini Dianggap Terpungkung Kemudian Dibebaskan Diterikan Kebebasan Sebebas-bebasnya Sehingga Muncullah Apa Yang kita Lihat Sekarang Dengan Adanya Emansipasi Wanitanya Kita Salat Jum'at Ala kaum Feminis Dan Liberalis Pada Tanggal 18 Maret Tahun 2005 Aminah Wadud Serang Perempuan Menjadi Imam Salat Jum'at Ini Perjuangan Asim Amin Mesir Kemudian Selain Jadi Imam Dia Juga Fatih Azan Dikemandangkan Seorang Wanita Bernama Suhaillah Al-Qtar Terangsir Dan Tidak Memakai Jilbab Jadi Bila Imamnya Perempuan Ini Bukan Masjid Tapi Di gereja Ketika Salat Berlangsung Jama'an Laki-laki Dan Perempuan Sejajar Dalam Satu Sok Amin 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 Dapatkan Ini Perjuangan Asim Amin Di Mesir Ini Sangat Sangat bersejarah Di New York Tahun 2005 Tanggal 18 Maret Selamat Masih 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 Saya Tidak 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 Disiarkan Di Al-Jasirah Belisi Berbahasa Al-Jasirah Gatau Mungkin Tidak Ada lagi Di Antara Jama'an Perempuan Ada Yang Tidak Makai Jilbab Karena Memang Tahirul Mahas Ini Di Bebaskan Jadi Kalau Kita Katakan Perempuan Harus Mereka Jilbab Itu Kita Berarti Membelenggu Mengikat Mengikat Perempuan Dengan Suatu Aturan Tidak Boleh Tidak Boleh Ada Yang Mengikat Membuat Aturan Kita Kembalikan Ke Masih Masih Menubrah Nah Pelaksana Salat Melaksanakan Bukan Mesit Nanti Di Gereja Gereja Yang Jendal Yang Jendal Yang Jendal Ini Swahila Alam Fahri Al-Fahri 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 Lihat 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 Masih untung Lihat Pak Pak Haji Pak Aminah Wadud Saya kurang jelas Ini orang Mana Ya Pernah Baca Baca Kalau Yang Muazzin Itu orang Masih Minah Wadud Saya kurang jelas Ngaran Lihat 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 Jambahnya Soalnya Anak Soalnya Ini rusak Tapi Bahasa Arab Ini Dari Ados Kita lihat Ini diprotes Dari kaum muslimin Di Amerika Ini gereganya Sedang azan Diliput oleh Banyak Wartawan Karena Emang Ini Aneh Ya Sedang azan Ya Apakah Tidak Termasuk Kelecehan Yaudah Wacem-wacem Kesesatannya Wacem-wacem Ini kaum Libra Seperti ini Yang Mengagungkan Akal Hanis Sedang Menyampaikan Kutbah Isinya Apa itu Kan Di Beritanya Gak Gak Diperdengarkan Ini lagi Soal Jadi Imam Soalnya Masih pakai Besara Nah Itu Lihat Agama Baru Banyak Penonton Ya Penonton Wartawan Ini Ada Di Di Luar Gereja Banyak Yang Protes Ini Tahun 2005 Ya Salat Ini Di Kereja Baik Bersekupan Nanti Kita Teruskan Ini Ini Juga Dari Mesir Ali Abdul Razak Ali Abdul Razak Masih Di Mesir Pemikiran Libra Baik Baik Sebelum kita Akhir Ada pertanyaan Kalau Kalau Paham Kawarik 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 Kesesatan yang sangat menonjol Yang ada pada Paham Kawarik Adalah Mereka Mengkafirkan Pelaku Dosa Besar Setiap Orang Yang melakukan Dosa Besar Maka Dia Kafir Khusus Mengkapirkan Di antara Itu yang sangat menonjol Nah Pemerintahan Begini Ketika Ada Seorang Pemimpin Seorang Raja Seorang Presiden Yang Memerintah Tetapi Tidak Berhukum Kepada Hukum Islam Maka Dia Kafir Seperti Yang Kita Di Indonesia Memangnya Siapapun Yang Tidak Berhukum Kepada Hukum Islam Maka Dia Kafir Salihnya Waman Lami Hakum Lima Anzal Allah Faulai Kehumul Kafir Ya Jadi Pada intinya Cintasnya Yang sekarang Nah ini Abu Bakar Basri Mereka Menghobotkan SBY Itu termasuk Paham Kawarif Ya kita Tidak bisa Memastikan Apakah beliau Mengalut Paham Kawarif Atau tidak Saya tidak pernah Baca Secara detail Buku-buku beliau Atau mendengarkan Ceraman beliau Saya tidak tahu Apakah beliau Itu mengalut Paham Kawarif Yang jelas Bahwa Paham Kawarif Atau orang Kawarif Mengalut Kawarif Mengkafirkan Setiap Orang Yang melakukan Dosa besar Termasuk Dosa besar Adalah Berhukum Dengan Hukum Manusia Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Dosa besar Karena itu Orang Kawarif Mengkafirkan Para Penguasa Yang tidak Berhukum Kepada Hukum Islam Yang Kafir Itu ciri Yang sangat Melanjol Ciri Sangat Melanjol Dari Kawarif Adalah Atau Pemikiran Kawarif Mengkafirkan Orang Yang melakukan Dosa besar Bila Dilihat Seorang Mabuk 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 Maka Dia dihukum Sebagai kafir Dan dia Akan Kekal Selama-lamanya Di neraka Itu Faham Kawarif Membertentangan Dengan Faham Ahlusuna Ahlusuna Wajama Ahlusuna Wajama Mengatakan Punya Paham Ya Silahkan Orang Yang Mengkamer Dia Telah Makan Dosa Besar Ahlusuna Ahlusuna Wajama Menetapkan Orang Yang Melakukan Dosa Besar Selama Dia Tidak Menghalalkan Dosa Bosa Itu Maka Dia Tidak Kafir Dia Tetap Muslim Tetapi Muslim Yang Berbuat Masyiat Pasif Ini Penting Ya Ini Penting Bagi kita Pahami Orang Yang Melakukan Dosa Besar Dalam Menurut Faham Ahlusuna Wajama Pelaku Dosa Besar Tidak Kafir Tetapi Dia Fasik Selama Dia Tidak Menghalalkan Dosa Besar Tersebut Kalau Dikatakan Komar Halal Silahkan Komar Kafir Zinah Halal Silahkan Berzinah Kafir Baik Kalau Dia Tidak Menghalalkan Dosa Besar Maka Dia Tidak Kafir Dan Dia Jenazah Tetap Diperlakukan Seperti Muslim Karena Dia Orang Islam Pasti Kita Juga Banyak Berbuat Dosa Tidak Ada Di dunia Ini Orang Muslim Yang Tidak Dosa Dosa Dari Nabi Setiap Muslim Berdosa Dengan Masing-masing Tingkatan Dosa Yang Dosa Jadi Selama Dia Berstatus Sebagai Muslim Dia Meninggal Dunia Wajib Kita Rasanakan Selenggarakan Jinajahnya Seperti Muslim Lainnya Kita Pandikan Kita Selatikan Kita Kuburkan Dengan Cara Islam Kalau Jangan Lama Makanya Wajib Kita Yang Dikkat Dikkat Jatuh Kali Dimas Kali Diro Bapak Biasanya Berdosa Bangus Jenazah Hukumnya Jenazah Muslim Yang Partukipayah Apabila Tidak Ada Yang Melanggar Akannya Maka Semuanya Berdosa Yang Berdosa Yang Mati Ini Bisa Berbuat Apa Biar Dilempar Sungai Ke Laut Seperti Usama Bin Laden Bisa Berbuat Apa Apa Jadi Yang Berdosa Yang Hidup Kalau Ada Bukamanya Begini Di Kampung Kita Ada Seorang Pemabuk Bagi Mabuk Karena Terlalu Banyak Campurannya Semacam Campur Langsung Semabut Mati Bahannya Mabuk Kenal Sebagai Orang Muslim Terus Dibiarkan Dosa Semuanya Pelaku Dosa Besar Apapun Dosanya Pelaku Dosa Besar Apapun Dosanya Tidak Mengeluarkan Pelakunya Dari Islam Selama Dia Tidak Menghalalkannya Dengan Lisanya Secara Terang Terang Dia Katakan Halal Maka Dia Adalah Tetap Islam Kalau Dia Meninggal Dunia Wajib Kita Urus Jinajahnya Sebagaimana Muslim Lainnya Ini Ahlus Nama Jamah Pelaku Dosa Besar Apapun Dosanya Apapun Dosanya Selama Dia Tidak Menghalalkan Dosa Tersebut Kalau Dia Katakan Komar Halal Silahkan Minum Zina Halal Silahkan Berzina Itu Sudah Kafir Tapi Kalau Dia Berbuat Maksiat Apapun Perbuatannya Kemudian Dia Mengetahui Maksiat Dia Meninggal Dunia Jenazahnya Wajib Kita Urus Bagaimana Muslim Lainnya Jadi Kalau Kita Ikut Sholat Ikut Sholat Ikut Mandikan Meninggal Jenazahnya Bukan Saja Tidak Berdosa Kita Dapat Mahala Dia Muslim Dia Muslim Tapi Kebanyakannya Sudah-sudah Terjadi Di kampung Orang Banyak Menghindar Diantara Coba Mandikan Biasanya Pergi Usia Usia B Usia Meninggal Dunia Tinggal Sudah-sudah Yang Menyapkan Tiga Dua Orang Yang Mengangkat Jenazahnya Mengumus Paling Tiga Orang Tampak Tidak 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 Ya Itu Ya Karena Ketidak 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 Pahaman Itu Sebenarnya Karena Ketidak Pahaman Ketidak 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 Tauan Sebenarnya Kalau Kita Jujur Ya Kalau Kita Mau Jujur Ada Dosa Yang Lebih Besar Daripada Dosa Enam Komar Dosa Berzina Dosa Judi Dosa Membunuh Itu Dosa Meninggalkan Solat Nah Sekarang Kita Lihat Ada Di kampung Orang Yang Seumur Umur Kita Lihat Tidak Pernah Solat Bagaimana Bagaimana Padahal Imam Ibn 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 Menulis Satu Kitab Khusus Tentang Hukum Orang Yang Meninggalkan Solat Hukum Mutarik Solat Tidak 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 Beliau Katakan Dosa Meninggalkan Solat Sangat Besar Dosanya Besarnya Melebihi Besarnya Dosa Berzina Lebih Besar Daripada Dosa Membunuh Lebih Besar Daripada Dosa Berjudi Lebih Besar Daripada Minum Komar Itu Adik 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 Selat Itu Dosanya Besar Ya Hadisnya Banyak Pak Adik 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 Dantaranya Diantaranya Batas 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 Pemisah Antara Muslim Dan Non-Muslim Adalah Solat Barang Siapa Yang Meninggalkannya Berarti Dia Tuh Kafir Nabi Nabi Bicara Tentang Hal ini Nabi Tidak Pernah Katakan Pada Orang Yang Nabi Tidak Pernah Katakan Pada Orang Yang Minum Komad Nabi Tidak Pernah Katakan Pada Orang Yang Bersinah Ya Tapi Nabi Katakan Dalam Konteks Orang Meninggalkan Solat Dan Beberapa Ayat Lainnya Yang Sehingga Imam Simpulkan Dosa Meninggalkan Solat Sangat Besar Belebihi Dosanya Orang Yang Berzina Berdudi Mabuk Ya Membunuh Dan Dosa 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 Tapi Kita Biasa Orang Yang Tidak Pernah Kelihatan Solat Kalau Dia Meninggal Gimana Biasa Biasa Tidak Mencolok Tidak Berbicara Orang Lain Mencuri Membunuh Penyadar Dendam Diketer Yang Sosial Ya Itu juga Jadi Pelajaran Sangsi Sosial Tetapi Apa Yang Masyarakat Itu Tidak Benar Ya Kalau Tidak Bahaya Kalau Tidak Yang Mengurus Dinazah Berdosa Semua Dia Tetap Muslim Itu Nah Ini Kita Juga khawatir Nanti Jangan-jangan Kita Terpengaruh Pemikiran Khawarid Yang Mengatakan Orang Yang Mabuk Itu Kafir Sehingga Tidak Perlu Lagi Disolatkan Dinasah Pemikiran Kawarid Berbahaya Salah Satu Pemikiran Kawarid Yang Sangat Menonjol Adalah Mereka Mengkafirkan Pelaku Dosa Besar Kalau Dia Mengatakan Seorang Penguasa Yang Tidak Berhukum Kepada Hukum Islam Dia Katakan Dia Kafir Bukan Sebatas Tabut Tapi Yang Jelas Kafir Keluar Islam Dan Wajib Kita Perangi Kita Wajib Akas Senjata Melawan Dia Jelas Tawarid Para Ulangan Memiliki Perlunya Kita Kembali Memahami Al-Quran Dengan Merujuk Kepada Pemahaman Salah Ayat Yang Berbunyi Waman Barang Siapa Yang Tidak Berhukum Dengan Apa Yang Allah Turunkan Maka Dia Adalah Orang Kafir Atau Termasuk Kafir Itu Dipahami Pertama Kalau Seorang Penguasa Tidak Berhukum Dengan Hukum Islam Tetapi Dia Masih Mengakui Mengakui Hukum Islam Itu Lebih Baik Lebih Utama Lebih Solutif Lebih Bermat Lebih Maslahat Daripada Hukum Manusia Dia Tidak Kafir Dia Hanya Pasik Saja Tapi Kalau Dia Yakini Hukum Allah Yang Dia Terapkan Sekarang Dari Mana Datangnya Dari Eropa Dari Barat Dari Belanda Itu Lebih Utama Lebih Maslahat Lebih Manfaat Lebih Solutif Bagi Problematika Yang Dia Dia Kafir Itu Termasuk Daripada Nawaq Nawaq Ibul Ashar Sepuluh Hal Yang Membatalkan Keislaman Ada Sepuluh Ya Di Antaranya Apabila Ada Seseorang Yang Punya Keyakinan Bahwa Hukum Manusia Lebih Utama Lebih Baik Lebih Manfaat Lebih Maslahat Lebih Solutif Maka Dia Kafir Islam Batal Saya Tawa Saya Menuruti Bahwa Hukum Islam Lebih Baik Saya Maslah Hadir Utama Tapi Saya Belum Berani Menurutkan Saya Takut Sama Amerika Ya Takut Sama Amerika Kalau Saya Terap Hukum Islam Terjungkir Terjungkal Dari Kursi Kesedinan Ya Bismillah Maaf Begitu Ya Orang Yang Pertama Dia Muslim Dia Pertama Apa Kemudian Mutat Masuk 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 Baik Masuk Masuk Apabila Ada Muslim Kemudian Murtat Kemudian Masuk Islam Itu yang Diharapkan Murtat Ya Apabila Ada Orang Islam Karena Lemah Keimanannya Berbagai Macam Sebab Faktor Dia Murtat Suatu Saat Dia Menyadari Saya Berbuat Kesalahan Yang Besar Kemudian Kembali Islam Itu yang Diharapkan Bertobat Kepada Allah Subhanallah Ya Kemudian Kalau Dia Kembali Kembali Murtat Dia Diwajibkan Untuk Tobat Kembali Nah Tentu Jangan Dibuat Mainan Agama Ini Kalau Sampai Berkali-kali 10 kali Sudah Jelas Mempermainkan Agama Kalau Misalnya 24 Kalau Dia Meninggal Dunia Kemudian Dalam Kadang Murtat Maka Dia Menjadi Kafir Tidak Boleh Kita Jenazahnya Atau Mayatnya Tidak Boleh Dimandikan Tidak Boleh Disolatkan Tidak Boleh Dikuburkan Di Pemakaman Kaum Muslimin Tempatnya Tersendiri Kaum Muslimin Ijmat Sepakat Bahwa Umat Islam Wajib Dimakamkan Di Satu Tempat Khusus Kaum Muslimin Tidak Boleh Dicampur Seperti Makam Pahlawan Disini Islam Sebelahnya Lagi Kristen Dicampur Dicampur Tidak Boleh Kaum Muslimin Ijmat Sepakat Tidak Boleh Orang Islam Dikuburkan Di Apa Namanya Pemakaman Yang Campur Baur Harus Kaum Muslimin Tempatnya Tersendiri Kalau itu Terjadi Dibongkar Dipindahkan 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 Di tempat Tersendiri Itu Dia Waktu Mengubur Mungkin Karena Ketidaktahuan Setelah Tau Dipindah Haram Gak Boleh Tidak Boleh Keharaman Itu Yang hidup Yang hidup Yang berdosa Orang mati Gak Bisa Berbuat Apa-apa Jadi Apabila Ada Orang Murtad Seorang Muslim Murtad Dalam Kadang Murtad Dia meninggal Dunia Maka Dia Dihukumi Sebagai Kafir Tidak Kita Kaum Muslim Tidak Wajib Memandikannya Tidak Wajib Mengkafaninya Tidak Wajib Mensolatkannya Dan Tidak Boleh Kita Menguburnya Di Kuburan Kaum Muslim Harus Di Kuburan Di Lain Dikubur Di Hutan Juga Dimana Yang Aman Diamankan Sejenazah Tidak Mengganggu Orang Yang Hidup Dalam Raka Ta'ziah Baik Para Ulama Berbeda Pendapat Dalam Menetapkan Ta'ziah Kepada Non-Muslim Sebagian Lama Membolehkan Sebagian Lagi Tidak Membolehkan Adapun Yang Masih Sakit Menjenguk Orang Sakit Non-Muslim Maka Para Ulama Semua Sepakat Bahwa Menjenguk Non-Muslim Yang Sakit Itu Boleh Berdasarkan Hadis Bahwa Rasulullah S.A.W. Pernah Menjenguk Seorang Yahudi Yang Sedang Sakit Adapun Yang Meninggal Dunia Maka Para Ulama Berbeda Pendapat Yang Mengatakan Boleh Mereka Menkiaskannya Dengan Orang Sakit Sebagian Lama Membolehkan Tanpa Mendoakannya Jadi Sekedar Datang Saja Tidak Mendoakan Adapun Mendoakan Maka Tidak Boleh Nanti Ikut Kubur Ikut Juga Tangan Berdoa Tidak Boleh Tidak Boleh Ya Tidak 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 Gak boleh ikuti Kalau cuma sekedar mengumpur aja Gak apa-apa Cukup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh